Tanggal 5 Januari tahun 2015 Kabupaten Rukas ini Melayangkan protes keras Kepada Peter Pripo Atas kebijakan membangun smelter di luar Papua Yang dinilai oleh Gubernur Rukas ini merupakan kebijakan yang salah sesara Peter Pripo bukan yang membangun di Papua sebagai suatu lokasi eksplorasi tambangnya Tetapi malahan Berencana untuk membangun smelter ini di luar Papua Yaitu di kota Kesik Gubernur Rukas ini berharap dengan pembangunan smelter Di Papua ini Akan menjadi suatu pembangkit Akan menjadi suatu stimulan pendolong Tenaga kerja Maupun industri-industri lainnya Yang ada di Papua Ketika menyampaikan pernyataan keras tersebut Gubernur Rukas ini Berserta dengan anggota DPR RI Komisi 7 Tony Wardoyo Mengadakan jumpa pers bersama Dalam keterangan Jumpa pers tersebut Tony Wardoyo Mengatakan Pembangunan smelter merupakan amanat punak-unak mineral mineral dan batu barat Atau minyak barat Berdasarkan penelan-penelan itu Perusahaan eksplorasi Diwajibkan membangun smelter Sebagai bagian dari kebijakan pengembangan industri filial Namun Rencana PT. PRIVOK Pembangun smelter dari Gresik Di England Merugikan Sebab tidak ada milih tambah bagi masyarakat Papua Sepertinya PRIVOK tidak memiliki intikan baik Untuk membangun Integrasi Industri Pengolahan di tanah Papua Pemerintah Republik Papua Memiliki posisi mendasar Atas Pembangunan smelter PT. PRIVOK Dengan membangun PT. PRIVOK Diharapkan Bisa memanggilkan kawasan potensial di Papua Menuntaskan kemiskinan yang aguk Membuka pangan kerja Dan menguatkan kapasitas Fiskal di tanah Papua Lukas NMB juga menyatakan Sejak bercoko di tanah Papua Dari mulai tahun 1967 Investigasi Investasi Freeport McLaren Seperti tidak serius Sangat rendah Kontribusi Dalam kapasitas fiskal daya Juga disampaikan oleh Lukas NMB Undang-undang Binerba Itu sudah dibentuk Sejak tahun 2009 Namun Selama ini Freeport tidak mau bergerak Dalam akh kata Freeport tidak mau membetulkan Semua ketentuan-ketentuan Seperti Yang ada diatur Dalam Undang-undang itu Pada tanggal 29 Januari 2015 Kubernur Papua sudah sangat kesal sekali Dan meminta PT Freeport keluar Dari wilayah Papua Alasan ini dibukakan Jika Freeport tetap bersikupu Memang senatap Di luar Papua Lebih baik Freeport Tidak konoperasi di Papua Lalu Gubernur Menghadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Biodo Serta Keterapa Anggota DPRRI Di Jakarta Lukas NMB Menyampaikan Di media Tanggal 29 Januari 2015 Saya didampingi Pada para bupati Pemilik tangan Pemilik wilayah Pemilik taman Sepakat menolak Kalau tidak mau Membangun senatap Di Papua Freeport Lebih baik Keluar Dari Papua Dalam kasut ini Lukas NMB Mempertanyakan Apa Alasan Freeport Tidak mau membangun senatap Di Papua Alasannya adalah Karena lahan Dan infrastruktur Hal ini Dibantah oleh Pemilik Kasih NMB Kalau soalan Papua Mempunyai Beribu Bektar lahan Juga Papua Mempunyai Potensi Sumber daya air yang besar Yaitu 600 MW Nah Dalam hal ini Pemerintah Bisa membuat jalan Sampai Belokasi Air terjun Yang sumber Daripada Tenaga listrik 600 MW Tersebut 29 Januari 2015 Lukas NMB Menyampaikan Soal Ketersediaan Tenaga listrik Itu adalah Tanggung jawab Utama PT. Triport Kita punya Potensial air Melangkanya Rumuka Itu 600 MW Yang bisa Menyediakan Sumber Energi listrik Kalau Triport Tidak Mau Kami Tolong Kapan Majunya Kalau Semua Industri Ada Di Luar Papua Kapan Majunya Kami Dari Kemiskinan Dan Kedolong Papua Ini Masih Bagian Dari Kata Kebunuh S.N.B Dalam Ketemuan Presiden Pada Hari Kamis Semalam 29 Januari 2015 Gubernur Lukas NMB Beserta Bupati Menyampaikan Keberatan Dari Rencana PT. Triport Untuk Membangun Sengatar Di Luar Papua Presiden Menengarkan Dan Presiden Bukagi Untuk Menindak Lanjuti Apa Yang Disampaikan Oleh Gubernur Beserta Marang Bupati Tersebut Tahun 2 Desember 2015 Presiden Direktur Rekritripop Indonesia Pak Ruk Samsudin Melakukan Pertemuan Dengan Gubernur Di Tembaga Pura Timica Dalam Rangka Meningkatkan Tahapan Komunikasi Bersama Antara Pertemuan Sebagai Investor Dan Pertemuan Sebagai Regulator Dalam Kesempatan Itu Presiden Pertemuan Mas Ruk Samsudin Mengatakan Bahwa Pertemuan Dilakukan Agar Ada Pemahanan Bersama Tentang Keberadaan Pertemuan Dalam Rangka Memberikan Nilai Tambah Untuk Pembangunan Nasional Umumnya Dan Untuk Pembangunan Ekonomi Papua Khusus 10 Februari 2016 Pengenung Rukas NAB Kembali Risau Dengan Pembangunan Papua Khususnya Terkait Dengan Keberlangsungan Operasional DT Kripot Masa Depan Perjalanan Investasi DT Kripot Di Indonesia Terlalu Dibahas Secara Konferensif Dan Terpadu Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Perginsi Papua Gubernur KCNB Menyatakan Papua Memiliki Posisi Dasar Dalam Konteks Kripot Indonesia Pertama Operasional Pergota Kripot Indonesia Haruslah Dilihat Dalam Konteks Biopolitik Yang Lebih Luas Dan Janganlah Dilihat Semata-mata Urusan Jusus Menurut Diti Diti Repot Ini Sudah Hadir Di Papua Pertempatan Atau Sejalan Dengan Konsos Integrasi Papua Kedalam Nilai Indonesia Dan Juga Diti 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 Repot Sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asli Pertama Yang Lahir Setelah Adanya 6-6-1 Tahun 6-7 Tentang Penanaman Modal Asli Kedua Dalam Konteks Perencanaan Wilayah Pulau Papua Dalam BPJM Nasional 2012 2019 Pemerintah Provinsi Papua Telah Arahkan Percepatan Penembangan Hilirisasi Industri Pertabangan Penembangan Kawasan Ekonomi Dan Keberlanjutan Ekonomi Inklusif Berbasis Wilayah Kampung Aspek Ketiga Investasi Pertama Indonesia Masih Menjadi Motor Pengerak Ekonomi Masyarakat Kampung Kampung Pertama